Helikopter tipe Mi-17 milik penerbat TNI Angkatan Darat AD jatuh di kawasan industri Kendala, KIK, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwumu, Kendala, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 6 Juni 2020, pukul 14.25 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah jatuh, heli langsung meledak dan terbakar. Kapolres Kendala Ali Wardana mengonfirmasikan terjadinya kecelakaan tersebut. Benar ada heli jatuh, ujarnya kepada Kompas TV. Diketahui helikopter berjenis M17 tersebut mengangkut sebanyak sembilan penumpang. Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini mengakibatkan lima orang mengalami luka bakar dan dirawat di RSUD Suwondo Kendala. Sementara empat orang lainnya dikabarkan meninggal dunia. Umas Lanumat Ahmad Yani, Kapten Farid membenarkan peristiwa tersebut. Betul positif heli penerbat Semarang jatuh di KIK, jelasnya saat dihubungi, Sabtu, tanggal 6 Juni 2020. Farid mengatakan helikopter tersebut mengangkut sembilan penumpang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Lokasi baru disterilkan, katanya. Kendati demikian, Farid belum bisa menyampaikan secara detail terkait korban. Masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, tandasnya. Pumas RSUD Kendala, Wibowo, saat dikonfirmasi mengatakan ada lima korban helikopter di KIK yang dibawa ke RSUD Kendala. Satu dari lima korban itu meninggal di IGD. Data yang saya dapat dari petugas IGD, ada satu yang meninggal dunia, pungkasnya. Penyemprotan dari tim pemada masih berlangsung ini. Korban yang meninggal di anggot menggunakan mobil BBB di Kabupaten Kendala. Ini evakuasi korban yang kedua ini, guys. Korban yang sudah meninggal. Korban yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.